Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Om Ben Draper Engg-ing-eng channel yang membahas tentang tempat-tempat wisata yang murah meriah pusat kuliner yang rekomen dan seputar otomotif Gaskin Terusong Halo sobat saat ini saya sedang berada di Cianjur Selatan Sob tempatnya di desa Karangjaya desa pasir kecabatan pasir kuda Cianjur Selatan saya akan mereview salah satu curug yang sangat indah Sob curug citambur Dasken Terusong untuk memasuki curug citambur ini kita hanya dikenakan biaya tiket masuk sebesar 10.000 Sob untuk kendaraan roda 4 5.000 dan untuk kendaraan roda 2 sebesar 3.000 rupiah tapi di pintu loket pertama kita hanya dikenakan tiket masuk untuk orangnya saja ya Sob untuk tiket parkir nanti di dalam lanjut Sob dari roket tiket ini kita terus melanjutkan perjalanan kurang lebih 200 meteran Sob walaupun jalannya kurang memadai tapi kalau membawa kendaraan sejuta umat lancar jaya ke Sob asal jangan bawa Lamborghini ya Sob dibalas saya di parkiran curug citambur Sob untuk parkirannya memang masih tanah ya Sob tapi sangat luas Sob dapat menampung banyak kendara roda 2 maupun roda keempat di sisi kiri dan kanan dari parkiran terdapat banyak warung-warung menjajah makanan Sob untuk soal harga tenang Sob dijamin murah-murah kosong tidak akan membuat kantong kita jebol ajib Sob setelah mengisi amunisi perut saya pun langsung menuju ke curug citamburnya Sob dari parkirannya kita berjalan kurang lebih 100 meteran ya Sob untuk menuju ke curug citambur tapi saya melihat ada taman yang sangat lumayan indah Sob di sebelum curug citambur maka saya pun menuju ke taman tersebut untuk harga tiket masuknya hanya 2000 rupiah saja Sob beginilah Sob untuk situasi taman dari curug citambur ini mantep kan di dalam taman ini terdapat kolam Sob dan di atas kolam itu terdapat jembatan di mana di tengahnya ada gambar lope-lope Sob jadi kita bisa selfie di lope-lope tersebut ya Sob lope lagi lope lagi selain lope-lope itu terdapat juga rumah terbalik dan rumah hobbit Sob yang bisa kita jadikan spot selfie mantep kan di taman citambur ini untuk di sisi kolamnya terdapat rumah atau bangunan untuk lesehan Sob yang sangat cocok untuk berkumpul bersama rombongan kita apabila kita datang berombongan Sob tadi untuk taman yang di bawah ya Sob di curug citambur ini juga terdapat taman citambur yang berada di atas perbukitan Sob untuk taman di atas perbukitan kita mesti berjalan menanjak Sob yang lumayan melelahkan si Sob tapi tenang kalau pisih kuat nggak berasa kok Sob karena kita akan menyaksikan pemandangan yang begitu indah di taman citambur yang di atas perbukitan ini juga terdapat banyak spot-spot selfie atau spot-spot foto yang dapat kita jadikan sebagai background saat kita berfoto di sini Sob dengan background curug citambur yang pastinya sangat indah Sob mantap selamat menikmati selamat menikmati Dari atas ketinggian kita bisa menyaksikan keindahan curug citambur dan keindahan dan dari pesawahan dan bisa juga terlihat rumah Abah Jajang yang viral itu Sob mantap keren Sob keren indahnya ciptaan Tuhan Sob luar biasa nikmat mana lagi yang kau distakan nikmat mana lagi yang kau distakan terima kasih setelah puas menikmati taman citambur Sob dari taman bawah maupun taman di atas perbukitan sekarang kita saatnya untuk menuju ke curug citambur Sob yang dari kejauhan terlihat begitu indah dan sangat memukau terus ikuti perjalanan saya ya Sob ke curug citambur Oh iya Sob untuk sobat-sobat semua yang baru menemukan channel saya jangan lupa like komen dan subscribe ya Sob serta share ke media sosial sobat-sobat semua apabila informasi ini bermanfaat semoga kita semua selalu diberikan kesehatan umur yang panjang rezeki yang halal yang barokah yang melimpah ruah dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin gas kenal lagi Sob untuk menuju ke curug citamburnya kita akan melewati jalan setapak yang menanjak Sob yang lumayan licin jadi sobat disarankan apabila ingin berkunjung ke curug citambur ini jangan pakai sepatu hak tinggi atau sendal jepit ya Sob gunakan sepatu gunung atau sendal gunung Sob tanjakannya tidak begitu curab sih Sob tapi licin karena terkena hempasan air dari curug citambur ini tetap berhati-hati ya Sob karena jatuh di bebatuan ini tidak seindah jatuh cintakan Sob anjay inilah Sob curug citambur curug citambur ini mempunyai ketinggian kurang lebih 130 meter Sob wow tinggi banget Sob saking tingginya saat kita berada di sekitar curug ini kita akan basah Sob karena hempasan air dari air terjun ini mantap mantap selain dapat menikmati pemandangan curug citambur yang tingginya 130 meter Sob selain dapat menikmati pemandangan curug citambur yang tingginya 130 meter Sob tetap bisa melakukan aktivitas lain Sob di curug citambur ini seperti mandi atau berenang di aliran sungai tapi di bawahnya ya Sob bukan di bawah air terjunnya Sob tapi di bawahnya lagi suara deburan air suara deburan air picauan burung dan suara-suara alam lainnya Sob yang sangat indah di telinga membuat kita semakin betah dan terpukau oleh keindahan dari curug citambur ini Sob memang cocok Sob untuk dijadikan healing dan obat untuk menghilangkan stres dari rutinitas harian kita Sob waktu yang cocok untuk berkunjung ke curug citambur ini pada musim kemarau ya Sob jangan musim penghujan karena di musim penghujan debit air akan sangat banyak Sob dan airnya berwarna keruh tapi kalau musim kering debit air tidak begitu banyak dan airnya pun sangat jernih mantap selamat menikmati itu saja cerita saya tentang wisata curug citambur di Cianjur Selatan like kalau suka dislike kalau nggak suka share ke media sosial sobat-sobat semua apabila informasi ini bermanfaat akhir kata adios perantos permyos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat berwisata kawan selamat menikmati